Panitia khusus atau Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi menerima kedatangan empat kelompok tadi dari Kumpeh Ulu dan Kabupaten Tanjung Cabung Timur dalam rangka gelar audiensi terkait konflik lahan bertempat di ruang rapat banggar DPRD Provinsi Jambi Untuk diketahui, empat kelompok tadi berkonflik dengan pihak perusahaan di mana mereka menilai perusahaan menyerobot lahan yang menjadi lahan desa Ketua Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi, Warto Notrian Kusumo Kamis 13 Januari mengatakan DPRD Provinsi Jambi melalui Pansus Konflik Lahan akan mempelajari dan mengkaji persoalan yang tengah dihadapi kelompok tani yang mengadu ke DPRD Provinsi Jambi tersebut Kemudian pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait untuk menyesuaikan dengan apa yang disampaikan kelompok tani Tadi ada kelompok tani dari Maru Sampi yang belum punya HGU tapi dia terus mengerap lahan Nah jadi nanti akan kita kompetensi ke perusahaan-perusahaan terkait Kemudian juga tadi yang berusaha dari Tani Gapung Timur juga mengatakan bahwa konfliknya beralih dengan pemerintah daerah Jadi memang tipologi konflik ini kan jauh-jauh semua saya sampaikan bahwa konflik ini bisa masyarakat dengan perusahaan dan masyarakat dengan pemerintah Ini juga nanti akan kita panggil kita dalam Lebih lanjut dikatakan Warto Notrian pertempuan dengan kelompok tani tersebut merupakan permulaan karena masih dalam tahap pendalaman atau perlengkapan alat bukti Kemudian setelah alat buktinya cukup pihaknya akan segera beralih untuk merekomendasikan ke perusahaan-perusahaan